Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 41 Bab 108 Demi orang yang dicintai pergi ke tempat yang jauh tiba-tiba di sebelah gunung ada yang berteriak, Guru, Feilang Gian sudah ditemukan tiga orang yang sedang bertarung terkejut. Gongsun Kiyu Gian marah karena dia hampir menang tapi terganggu, dia berhenti dan meloncat ke pinggir. Hanya dalam waktu singkat, seorang pendeta berwajah merah datang, dia adalah Lao Wu salah seorang pendeta lima warna. Karena mereka berlima berhasil menemukan Feilang Gian, dialah yang mewakili keempat adik seperguruannya untuk melapor kepada gurunya. Kalian tidak menjaga baik-baik di bawah, ada apa datang ke sini bentak Iwan Z. Pendeta berwajah merah bersujud dan berkata, aku pantas mati, membuat mereka bisa lolos sehingga bisa datang kemari karena kalah dari Gongsun Kiyu Gian. Iwan Z. H.I. marah, dia mementak, tidak menjaga dengan baik, apa dosamu aturan mudang sangat ketat, apalagi penjagaan mereka tidak benar, sampai ada yang berhasil lolos, biasanya tangan mereka harus dipotong sebelah. Pendeta berwajah merah dengan gemetar menjawab, harus, harus, tiba-tiba Iwan King berkata, aku membebaskanmu dari hukuman, bangunlah kata-kata ketua berat seperti gunung. Dengan cepat pendeta berwajah merah berdiri. Walaupun Iwan Z.H.I. bersifat keras, dia juga tidak berani membantah perintah ketua. Ada apa datang kemari tanya Iwan King perlahan F.I. Langjian ada padanya pendeta berwajah merah menunjuk ke Ruan W.I. Iwan Z.H.I. melihat pedang yang dibawa Ruan W.I, memang dibungkus dengan kain, tapi panjang dan bentuknya sangat mirip. Dia bertanya, apakah pedang yang dibungkus itu adalah F.I. Langjian? Apakah ini F.I. Langjian? Aku tidak tahu Ruan W.I. menggelengkan kepala. Apakah aku boleh meminjamnya sebentar untuk melihatnya? Tanya Iwan Z.H.I. Kenapa tidak Ruan W.I. menjawab dengan ringan? Dia mulai menurunkan bungkusan dan membukanya. Tiba-tiba Gongsun Kyujian berteriak, nanti dulu dalam hati Ruan W.I. sangat kagum dengan ilmu pedang Gongsun Kyujian, maka dia tertawa, apakah tektua ada pendapat lain apakah pedang ini diberikan oleh seseorang tanya Gongsun Kyujian. Ruan W.I. termenung, dia tidak tahu harus menjawab apa karena dia sendiri lupa siapa yang memberikan pedang ini. Gongsun Kyujian dengan malu-malu berkata, ayah, aku yang memberikan pedang itu kepadanya melihat sikap Ruan W.I. yang masih suka termenung. Gongsun Kyujian menarik nafas dan berkata, pedang itu pemberian putriku, kau harus menjaganya dengan baik. Setelah itu dia mundur ke pinggir. Ruan W.I. tidak ingat kapan Gongsun L.I. pernah memberikan sebilah pedang sakti kepadanya. Sambil berpikir, dia membuka bungkusan yang dibawanya. Sarung pedang terbuat dari kulit tular hitam bercorak, pegangan pedang berbentuk sangat aneh. Sekali melihat pedang itu Yuan Z.H.I. sudah tahu itu bahwa itu adalah benda sakti milik wudang V.I. Longjian. Sifatnya kasar, tangannya langsung mencengkram, dia berniat mengambil V.I. Longjian. Tapi Yuan King membentak. Hentikan Yuan Z.H.I. terkejut dan segera menarik tangannya. Tapi Yuan W.I. membawa pedang dengan kedua tangannya, dia berdiri dan tertawa. Adik seperguruan, sifatmu benar-benar merusak nama baik wudang kata Yuan King marah Yuan Z.H.I. adalah seorang pendeta, dia juga melihat orang itu akan memberikan pedang untuk dilihatnya. Siapapun pemilik pedang itu, tidak harus sampai merebutnya. Maka dengan ada menyesal dia berkata, Yuan Z.H.I. bersalah, aku rela dihukum Yuan King adalah seorang pesila tangguh tapi meski dia bergabung dengan adik seperguruannya dia masih bukan tandingan Gongsun Kyujian. Hatinya sedih. Sekarang melihat Yuan Z.H.I. bersikap seperti itu maka dia tidak bicara lagi. Yuan W.I. tertawa dan menawarkan, apakah pendeta masih ingin melihat pedang ini dengan sedih Yuan King menjawab, kami tidak perlu melihatnya lagi, pedang itu memang Fei Longjian yang sebenarnya, milik wudang maksud pendeta, pedang itu milik kalian tanya Yuan W.I. Yuan King mengangguk, betul, pedang ini adalah simbol ketua wudang tapi wudang Pai tidak bisa menjaganya dengan baik maka pedang ini jadi hilang. Chuan harus berhati-hati memegang benda sakti ini, Yuan W.I. memberikan pedang itu kepada Yuan King, jika pedang ini milik kalian, ambillah sahut Yuan W.I. Apa maksud mu sahut Yuan Z.H.I. terkejut? Karena dia tidak percaya ada orang yang akan memberikan pedang sakti itu kepada mereka tanpa syarat apapun, tapi melihat Yuan W.I. sepertinya bersungguh-sungguh dan tidak bercanda dia masih tidak percaya. Apa syarat dari Chuan tanya Yuan King? Yuan W.I. terbahak-bahak, apa itu pedang? Tidak ada pedang seperti ada pedang, ada pedang sama dengan tidak ada pedang. Aku tanpa syarat memberikan pedang ini kepadamu, kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan Gongsun Kyujian tadi. Sekarang Gongsun Kyujian melihat Yuan W.I., apakah Yuan W.I. sedang berpura-pura bersikap bodoh atau apakah dia benar-benar mengerti apa yang dia ucapkan? Yuan King berpikir sebentar lalu kedua tangannya pelan-pelan menerima pedang itu. Gongsun Lan berteriak, apakah betul kau akan memberikan pedang itu kepada mereka? Apakah kau tahu apa maksudnya putriku memberikan pedang ini kepadamu ayah? Dia tidak akan mengerti alis Gongsun Kyujian berkerut. Dia berteriak, aku akan memberitahumu. Ketika dia ingin mengungkapkan maksud Gongsun Lan memberikan pedang itu, Yuan Z.I. ikut berbicara, Chuan kecil ini rela memberikan pedangnya kepada kami, untuk apa kau masih begitu cerwet pedang segera diambil oleh Yuan King ketika mereka sedang bicara. Sesudah pedang itu diambil, Yuan W.I. mundur ke sisi Gongsun Lan. Kelihatannya dia sama sekali tidak berniat jahat. Begitu pedang dicabut oleh Yuan King, pedang seperti air berkilau karena pantulan sinar matahari dan kilauan berwarna kuning ini juga membuat kagum ketua Gaibang. Pertama kalinya dia melihat pedang itu. Benar-benar pedang bagus Gongsun Kyujian menuntun Gongsun Lan dan berteriak, Anak Lan, ayo kita pergi. Jangan hiraukan bocah bodoh ini sambil meneteskan air mata. Gongsun Lan berkata, Ayah, wajah Gongsun Kyujian menjadi pucat. Dia berkata kepada Yuan W.I. Bocah, ikut saja pada dua pendetau udang ini, jangan tinggal di sini lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbuat tidak sopan terhadapmu. Aku benar-benar ingin mematahkan kakimu apa salahku, tetua Yuan W.I. bingung. Gongsun Kyujian tidak sudi bicara dengan Yuan W.I. Dia tertawa sinis mengajak Gao so wupu singgah di tempatnya. Mari, ketua Gao, silakan berkunjung ke rumahku untuk minum-minum dengan senang. Yuan King berpamitan. Chuan Gongsun, aku sudah merepotkanmu. Yuan King pamit pergi silakan Gongsun Kyujian menjawab dengan nada tidak suka. Yuan King, Yuan Zhe, dan pendeta berwarna merah turun dari panggung. Yuan W.I. tetap berdiri di sana dan tidak bergerak. Gongsun Kyujian membentak, cepat pergi tiba-tiba Gao so wupu bertanya, Saudara kecil, apakah kau menganggap pedang itu pantas diberikan kepada orang lain pedang itu milik pendeta, jika memang dikembalikan kenapa aku disalahkan tanya Ruan W.I. Dari mana kau tahu pedang itu milik pendeta itu tanya Gao so wupu. Pendeta itu berkata demikian, salah, pedang itu bukan milik pendeta itu jawab Gao so wupu. Ruan W.I. terkejut, langsung dia berteriak kepada Yuan King, berhenti sambil berteriak, Ruan W.I. mengejar mereka. Gao so wupu menarik nafas panjang, kakak Gongsun, kau harus memaafkan dia. Aku lihat sorot matanya buyar, sepertinya dia mengidap suatu penyakit dan dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak sengaja tidak menyayangi F.I. langjian ayah, dia lupa ingatan dan lupa kalau aku yang telah memberikan pedang itu. Ayah, jangan salahkan dia begitu menceritakan secara singkat tentang Ruan W.I., Gongsun Q. Jian melihat matah putrinya memancarkan sorot matah penuh cinta. Matah ini seperti matah marhum istrinya yang begitu mencintainya. Dia segera berkata, kakak Gao, mari kita ke sana untuk melihat keadaan, jangan-jangan dia mengalami kesulitan karena Gao so wupu telah menipu Ruan W.I., dalam hati dia mengkhawatirkan keselamatannya. Maka dia yang pertama berlari ke sana. Ruan W.I. mengejar Yuan King, Yuan Z.H.I. menghadangnya, untuk apa kau ke sini lagi pedang itu bukan milik kalian, harap kalian kembalikan kepada ku pintar Ruan W.I. Siapa bilang pedang itu bukan milik kami, tanya Yuan Z.H.I. Kembalikan lagi pedang itu kepadaku, setelah aku mengetahui dengan jelas siapa pemiliknya, aku baru bisa mengambil keputusan, sahut Ruan W.I. Mana ada aturan seperti itu bentak Yuan Z.H.I. jika kalian tidak memberikannya, aku akan mengambil pedang itu sendiri. Ruan W.I. mulai bergerak, dia ingin mengambil kembali Fei Long Jian yang ada di tangan Yuan King. Yuan Z.H.I. mencabut pedang dan menghadang gerakan Ruan W.I. sambil membentak, jika kau maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau aku tidak berperasaan Yuan King tidak tahu mengapa Ruan W.I. tiba-tiba berubah pikiran. Dia takut Yuan Z.H.I. bertindak ceroboh, maka dengan cepat dia berkata, adik, jangan melukai dia Ruan W.I. seperti tidak mendengar kata-kata Yuan Z.H.I., dia melangkah lagi. Melihat Ruan W.I. mengacuhkan dia, pedang Yuan Z.H.I. menyerang ke sisi telinga Ruan W.I., maksudnya adalah untuk mengejutkan dia. Yuan Z.H.I. tidak tahu kemampuan Ruan W.I., sekarang tidak menyerang, dia tidak waspada. Memang ingatan Ruan W.I. hilang tapi ilmu silatnya tidak hilang. Dia mengangkat tangan untuk menahan, tidak sengaja jurus pertama Tian Long Si San Jian Xiaofu Z.H.I. Tian dikeluarkan. Sekarang jurus ini hanya digerakkan dengan tangan kosong tanpa menggunakan pedang. Yuan Z.H.I. merasa jurus ini membawa angin kencang, pedang di tangan sudah dirampas oleh Ruan W.I. Tiba-tiba ada yang berteriak, jurus pedang yang hebat dari belakang hutan muncul ketua Gao, Gongsun Kyujian, dan Gongsun Lan. Yang bicara tadi adalah Gongsun Kyujian karena dia melihat jurus tadi adalah jurus pedang yang diubah menjadi jurus tangan kosong. Begitu pedang berhasil dirampas, pedang itu segera dilempar oleh Ruan W.I. Pedang itu seperti naga terbang di langit, tenaganya lurus lama sekali baru pedang itu turun. Karena kecerobohan Yuan Z.H.I., pedang berpindah tangan. Yuan Z.H.I. tidak menerima penghinaan ini, apalagi dilakukan di depan banyak orang, maka dia segera mencabut pedang merah milik pendeta berwajah merah. Gongsun Lan berteriak, Ruan W.I., hati-hati sambil bersalto, Ruan W.I. menghindari serangan Yuan Z.H.I. yang ganas. Semua orang tidak menyangka kalau Yuan Z.H.I. akan menyerang Ruan W.I. dari belakang. Yuan King menarik nafas panjang. Karena Yuan Z.H.I. gagal melakukan serangan, dia mulai berkonsentrasi penuh bersiap-siap menggunakan ilmu Fei Longjian. Yuan W.I. tidak memiliki pedang, dia menggunakan tangan kiri sebagai pedang. Sejurus demi sejurus Tian Longjian dikeluarkan. Tapi karena baru pertama kali menggunakan tangan sebagai pengganti pedang, maka dia masih belum lancar menggerakannya. Kehebatan jurus Tian Longjian jadi berkurang banyak, seharusnya Yuan W.I. bisa menang, dia malah terdesak. Orang lain tidak bisa melihat jurus apa yang digunakan Yuan W.I., tapi Gongsun Kyujian yang seumur hidupnya meneliti ilmu pedang, hanya beberapa jurus saja, dia langsung tahu ilmu pedang ini sangat hebat dan di dunia dan tidak ada duanya. Sesudah 13 jurus habis dikeluarkan, M.C.Gongsun Kyujian masih melotot, karena dia melihat sendiri ilmu pedang itu adalah ilmu pedang nomor 1. Setelah menghabiskan 13 jurus, Yuan W.I. memulai lagi dari jurus pertama. Dengan tangan kosong, Yuan W.I. melawan pedang berwarna merah, benar-benar sangat berbahaya. Orang-orang mengkhawatirkannya, tapi hanya Gongsun Kyujian yang percaya begitu Yuan W.I. lancar menggunakan tangan kirinya sebagai pedang, Yuan Z.I. bukan lawannya. Gongsun Lan sangat mengkhawatikan keadaan Yuan W.I. Dengan suara gemetar dia berkata, Ayah, jangan biarkan mereka bertarung lagi. Jika F.I. Long Jian menjadi simbol dari ketua wudang, biarlah pedang itu dikembalikan kepada mereka. Jangan biarkan Yuan W.I. berada dalam bahaya karena takut Yuan W.I. akan bermusuhan dengan wudang, kelak hal ini akan membuat Yuan W.I. tidak leluasa berkelana di dunia perselatan. Maka Gongsun Kyujian bertanya kepada putrinya, apakah dia adalah orang yang kau maksud setahun yang lalu Gongsun Lan mengangguk? Gongsun Kyujian bertanya lagi, F.I. Lang Jian ayah berikan kepadamu untuk memilih calon suamimu, apakah benar dia kekasihmu ayah? Wajah Gongsun Lan memerah. Jangan khawatir anak Lan, dia tidak akan kalah demi menenangkan putrinya. Gongsun Kyujian berteriak, kalian berdua, hentikan pertarungan ini semakin bertarung. Yuan Z.I semakin takut, dia merasa seperti sudah berada di punggung harimau, sulit untuk turun. Dalam hati dia berpikir, nama baik yang diperjuangkan seumur hidupnya akan hilang di tangan pemuda yang tidak dikenalnya ini. Begitu mendengar teriakan Gongsun Kyujian, dia segera mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali wajahnya yang hampir hilang. Yuan W.I tidak berniat merebut kemenangan, melihat Yuan Z.I berhenti, dia juga berhenti tapi kaki tidak berhenti bergerak. Dia terus berjalan ke arah Yuan King. Gongsun Kyujian berteriak, Yuan W.I. Gongsun Kyujian mendengar putrinya memanggil Yuan W.I, maka dia ikut memanggil Yuan W.I. Dia mengira Yuan W.I akan berhenti tapi Yuan W.I yang hilang ingatan tidak mengingat namanya sendiri. Dia seperti tidak mendengar dan masih terus berjalan ke arah Yuan King. Melihat Yuan W.I mengacuhkannya, Gongsun Kyujian berteriak lagi, Hei bocah, berhenti. Kali ini Yuan W.I mendengarnya, dia membalikan kepala dan tertawa, Apakah tetua memanggilku Gongsun Kyujian menggelengkan kepala, bocah ini sudah lupa pada namanya sendiri, sepertinya penyakit bocah ini sulit diobati. Gongsun Kyujian berkata, Pedang itu milik pendeta itu apakah benar aku tidak akan membohongimu. Tadi ketua Gao hanya ingin mengujimu. Jika kau tidak percaya tanyalah lagi kepadanya Gao. So wupu tertawa, kata-kata pendekar Gongsun tidak salah. Aku melihat Tuan tanpa tahu alasannya, langsung memberikan pedang itu kepada orang lain. Untung pendeta Yuan King yang menjadi pemilik pedang ini. Jika orang jahat menipumu bagaimana sifat Ruan W.I memang bersifat sangat terbuka. Begitu mendengar nasihat ketua Gao masuk akal, dia segera berterima kasih, aku menerima nasihat ketua, pelat aku pasti akan berhati-hati. Dia balik berkata kepada Yuan King, aku minta maaf sudah mengganggu pendeta Chuan sudah mengembalikan V.I. Langjian kepada kami, aku dan murid-murid Wudang akan sangat berterima kasih. Jika ada salah, maafkan kami Yuan Zhai tadi sudah menyerang Tuan, aku minta maaf Yuan Zhai ikut bicara oh, tidak. Akulah yang bersalah, melihat adik seperguruan mau mengakui kesalahannya, Yuan King sedikit terhibur. Dia pamit kepada Gongsun Kyujian. Yuan Zhai dan pendeta berwajah merah meninggalkan Kan Longsan. Ketua Gai Banggao Soe Pudisugui Arak Bagus, dia menginap tiga hari baru pulang. Selama tiga hari ini dengan usaha keras, Gongsun Kyujian tetap tidak bisa membuat ingatan Ruan Wei pulih kembali, akhirnya dia malah mengajarkan ilmu pedang tangan kosong kepadanya. Ilmu pedang ini hanya dikuasai oleh Gongsun Kyujian. Dia telah menghabiskan waktu 20 tahun tinggal di Kan Longsan untuk mempelajari ilmu ini. Ilmu ini tidak bisa dalam waktu sehari dua hari bisa dikuasai. Karena pikiran Ruan Wei dalam keadaan kosong maka dalam waktu tiga hari, hal-hal yang penting saja telah dikuasainya. Gongsun Kyujian tahu Ruan Wei bisa Tianlong Si Sanjian yang sudah lama diinginkannya, tapi dia tidak pernah membuka mulut untuk bertanya, apalagi bertanya tentang keunikan Tianlong Si Sanjian. Pada hari keempat pagi, Gongsun Kyujian berkata kepada Gongsun Lan, Anak Lan, ayah tidak sanggup mengembati penyakitnya apakah ingatannya tidak akan pernah kembali tanya Gongsun Lan. Bukankah sekarang dia baik-baik saja, untuk apa mengembalikan ingatannya? Itu akan bertambah repot kata Gongsun Kyujian. Orang jika tidak mengetahui masa lalunya bukankah itu adalah hal yang menyedihkan. Ayah, tolong bantu dia untuk memulihkan ingatannya. Dia pasti mendapatkan pukulan berat hingga keadaannya menjadi seperti ini. Jika ingatannya kembali, ayah rasa kau tidak akan beruntung. Oh, tidak ayah, dia sering mengigau memanggil nama adik Yei. Mungkin dia kehilangan adik laki-lakinya dalam tiupan angin besar dan otaknya terluka. Gongsun Kyujian menggelengkan kepala dan menarik nafas. Anak Lan, apakah benar kau mencintainya? Aku akan menikah dengannya demi kebahagiaanmu. Ayah malah berharap dia tetap seperti ini. Dia akan selalu berada di sisimu. Bukankah itu lebih baik ayah? Apakah ada obat yang bisa menyembuhkannya? Ya ada tapi ksuehua, bunga darah, sulit dicari. Apakah ksuehua yang ada di gunung es itu? Gongsun Kyujian mengangguk. Ksuehua berada di gunung es tapi ini hanya menurut kata orang-orang Tibet, apakah benar atau salah, tidak ada yang tahu. Kalau begitu besok aku akan pergi ke gunung es untuk mencarinya, anak Lan, itu hanya kata-kata orang, apakah betul atau tidak, tidak ada yang tahu. Kalau begitu kita harus bagaimana Gongsun Kyujian menghibur, ada satu care yang bisa mengobati dia. Katanya di pegunungan Kunlun, di gunung Kukus Hanli, tinggal dua biksu India. Mereka berilmu silat tinggi, apakah dua biksu India itu bisa mengobati lukanya di dunia ini ada semacam ilmu, namanya ilmu yoga. Jika dua biksu India itu bergabung, pasti bisa mengobati penyakitnya, mengingat gunung Kunlun berada di Tibet Utara. Katanya itu adalah tempat yang menakutkan. Mencari dua biksu India ke tempat itu lebih sulit dibandingkan naik ke langit. Gongsun Lan bertanya lagi, apakah ada orang lain yang bisa mengobatinya kecuali ilmu yoga, tidak ada tenaga dalam yang bisa mengobati luka di otaknya. Di Zhongyuan tidak ada orang yang bisa menguasai ilmu yoga, hanya orang India yang bisa menguasainya, selain ilmu yoga ini, tidak ada care lain yang bisa mengobati penyakitnya. Gongsun Lan tidak yakin dia bisa mencari dua biksu India itu di pegunungan Kunlun, dia sangat cemas. Gongsun Kyujian menarik nefas, anak Lan, lebih baik lepaskan harapan menyembuhkannya. Kedua care ini terlalu sulit dilakukan, tapi Gongsun Lan bertekad akan pergi ke gunung Kunlun. Apakah kau akan membawa pergi mencari biksu India itu dengan tegas? Gongsun Lan mengangguk, jika tidak bisa bertemu dengan biksu India itu, mungkin kita bisa menemukan Bing Mokswehoa, Gurun Es Bunga Darah. Apakah jika bertemu dengan biksu India, dia mau mengobati penyakitnya, karena untuk mengobatinya harus membuang banyak tenaga, suara Gongsun Lan sedikit gemetar, aku sudah bertekad, sesulit apapun, aku harus membawanya pergi ke gunung Kunlun untuk berobat. Jika tidak berhasil, aku tidak akan kembali, tiba-tiba Ruan Wei masuk, dia terus melihat Gongsun Lan, Lan, aku, tadinya dia ingin memanggil kakak Lan dan mengucapkan terima kasih tapi mengingat Gongsun Lan tidak suka dipanggil kakak, maka dia berkata terpatah-patah. Dia lupa mengucapkan kata-kata. Gongsun Lan tidak menyangka kalau diam-diam Ruan Wei mendengar kata-katanya, maka wajahnya memerah. Sebenarnya Gongsun Kiyujian tahu Ruan Wei mendengar dari pinggir, maka dia tersenyum, anak Lan, ayah berharap cita-citamu dapat terlaksana, dari kata-katanya dia setuju dengan kepergian putrinya ke gunung Kunlun. Gongsun Lan dengan senang berteriak, ayah. Bab 109. Tanpa sengaja bertemu orang aneh. Gongsun Kiyujian mengantar Gongsun Lan dan Ruan Wei mencari Mai Tima. Setelah menemukannya, dia baru berhenti mengantar. Entah kapan ayah dan anak itu bisa bertemu lagi, maka ayah dan putri ini terus mengobrol, dengan berat hati mereka berpisah. Ruan Wei tidak tahu harus berkata apa, dia hanya mengucapkan. Ketua, aku tidak akan melupakan kebaikan budemu kau harus benar-benar menjagalan R. Pesan Gongsun Kiyujian. Ruan Wei mengangguk. Sambil menahan air mata, Gongsun Lan menunggang kuda pergi dari sana. Setelah beristirahat beberapa hari di hutan, Ruan Wei Tima terlihat bertambah gagah, dia berlari dengan cepat dan mantap. Melihat mereka pergi, Gongsun Kiyujian kembali ke gunung. Dia merasa terhibur karena kali ini mereka pergi, sepertinya akan sia-sia, tapi mereka bisa bertambah akrab dan bisa saling mencintai. Walaupun musim dingin di Tibet sudah berlalu tapi di daerah Tibet Utara tidak terlihat seorang pun, semakin mereka berjalan yang terlihat hanya daerah liar. Setengah bulan mereka berjalan, udara semakin dingin. Sesampai di pegunungan Kun Lun, gunung-gunung sangat tinggi seperti masuk ke awan. Puncaknya di bawah pantulan sinar matahari terlihat putih, mungkin itu adalah salju yang bertahun-tahun tidak mencair. Mereka tidak bisa menanyakan jalan karena tidak seorang pun di sana, mereka tidak tahu kuku senlisan berada di mana. Jika harus mencari dengan teliti akan menghabiskan waktu seumur hidup, dan itu pun belum tentu bisa menemukan biksu India, apalagi harus mencari ksuehwa. Mungkin belum tentu ada ksuehwa di sini. Mereka berjalan bolak-balik di sana, entah harus pergi ke arah mana. Kakak Lan, kali ini kita mencari orang seperti mencari jarum di dasar laut. Biar saja aku tetap seperti ini dan biar aku tetap melupakan masa lalu, jangan merepotkan kakak Lan lagi, kenapa kau begitu mudah putus asa? Lihat kakak saja belum putus asa. Jangan takut, kita pasti bisa menemukan biksu India itu, mungkin sekuntum ksuehwa sedang menunggu kita, anak perempuan selalu menghayalkan hal yang indah. Ruan Ngei ikut tertawa. Kakak Lan, kau tidak marah ketika aku memanggilmu kakak Gongsun Lan tertawa ringan, baiklah. Jika kau tidak memanggilku kakak, apakah kau akan memanggilku adik biar aku memanggilmu adik? Ruan Ngei berkata dengan serius. Gongsun Lan tertawa, tidak mungkin, karena aku lebih tua tiga tahun darimu. Ruan Ngei memeluk pinggang Gongsun Lan yang ramping. Jika kau sudah menjadi istriku, lalu aku harus memanggilmu apa tidak disangka Ruan Ngei akan bicara seperti Tiu. Maka dengan malu Gongsun Lan menjawab, aku tidak tahu kalau kau tidak tahu. Aku akan memanggilmu kucing saja, sudahlah jangan berbelit-belit. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Gongsun Lan pura-pura marah. Jangan marah, aku akan tetap memanggilmu kakak Lan, karena candaan Ruan Ngei, Gongsun Lan terus tertawa. Tiba-tiba di belakang terdengar suara dingin, mana ada aturan istri lebih tua dari suami. Jika menjadi kakak tidak bisa menjadi istri, suara ini membuat wajah Gongsun Lan berubah, dengan cepat diaturun dari kuda di belakang kuda kira-kira dengan jarak tiga meter, berdiri seseorang yang aneh dan pendek. Orang aneh itu mengenakan jubah putih. Jubah ini membungkus tubuhnya yang gemuk. Dia memakai topi kulit, wajahnya yang gemuk penuh dengan kerutan, membuat wajahnya yang jelek bertambah jelek. Melihat wajah cantik Gongsun Lan, dia membuka mulut besar untuk tertawa, dia berjalan mendekat. Gongsun Lan terkejut dan mundur. Pantas orang aneh ini bisa diam-diam berdiri di belakang kuda dan tidak diketahui siapapun, ternyata dia memakai sepatu kulit panjang, bisa meluncur di atas selju tanpa suara. Siapa kau tanya Gongsun Lan? Orang aneh itu tertawa dengan aneh, jangan tanya aku siapa, tapi umurku cukup untuk menjadi suamimu. Bocah itu terlalu kecil, hanya cukup untuk menjadi anak kita berdua saja. Gongsun Lan mendengar dia menghina Ruan Wai, pedang langsung dicabut. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan kalau aku mengusirmu dengan pedang orang aneh itu tertawa terbahak-bahak. Ada orang di depan Xihua Langjun, Chuan yang menyayangi bunga, Liu Guan berani menggunakan senjata, benar-benar tidak tahu diri, tidak disangka bentuk badannya begitu aneh, mempunyai julukan begitu bagus, tapi namanya persis dengan bentuk badannya, pendek, gemuk seperti botol minyak, Liu sama dengan minyak, Guan sama dengan botol. Begitu mendengar namanya, Gongsun Lan merasa terkejut karena di Zong Yuan dia pernah mendengar ada lima orang aneh, salah satunya laki-laki yang sangat menyukai perempuan ini. Gara-gara doyan perempuan, dia disindir menjadi tuang yang menyayangi perempuan. Dunia begitu luas tapi di tempat seperti ini bisa bertemu dengan siluman yang gila perempuan. Liu Guan yang suka perempuan, melihat ada gadis cantik, segera meluncur, tangannya memegang wajah Gongsun Lan. Kemudian dia mencium tangan gemuknya dan tertawa terbahak-bahak, sangat wangi. Wangi sekali. Nona cantik, malam ini, temanilah aku, Gongsun Lan merasa terhina dengan perbuatannya, dia tidak tahan. Pedangnya sudah membacok. Ruan Mei juga turun dari kuda, dia memegang pergelangan Gongsun Lan. Dari atas kuda dia melihat Gongsun Lan tidak bisa menghindari rabaan Liu Guan. Kali ini bacokan Gongsun Lan pasti akan merugikan dirinya sendiri. Liu Guan marah besar, bocah tengik. Si cantik ingin membacokku, apa urusanmu, untuk apa kau membantu telapak Liu Guan menepis. Misalkan serangannya ini sungguhan, kepala Ruan Wei akan terbelah, tapi Ruan Wei sudah bersiap. Dia menahan dengan tangan. Dalam hati Ruan Wei mengetahui, jika dia menyambut, pergelangan tangannya pasti akan patah. Maka dengan ilmu pedang tanpa menggunakan pedang, dia meluncur jauh. Liu Guan marah, bocah tengik, kau cukup hebat dalam hati Gongsun Lan tahu ilmu silat lima orang aneh hampir setara dengan ayahnya. Ruan Wei bukan lawannya. Dengan menahan emosi Gongsun Lan bertanya, kita tidak mengenal juga tidak ada dendam, lebih baik berjalan di jalan masing-masing. Untuk apa kau menganggu kami dengan sombong Liu Guan menjawab, keinginanku seperti ini, apa urusanmu Gongsun Lan menahan kemarahan. Kalau begitu aku berharap kau berbaik hati untuk melepaskan kami Liu Guan tertawa terbahak-bahak. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Kalian sendiri yang mencari gara-gara, aku tidak akan menghalangi kalian. Dalam hati Gongsun Lan berpikir, bila sudah di atas maitima, kami tidak akan diganggu oleh siluman itu. Maka dia memegang tangan Ruan Wei, dia ingin cepat-cepat naik ke atas kuda. Tapi Liu Guan lebih dulu mencengkram baju Gongsun Lan dan menariknya dengan kuat. Gongsun Lan seperti terbang terbanting ke belakang dan terpisah dengan Ruan Wei. Kau mau apa tanya Ruan Wei? Dengan marah Liu Guan membentak, bocah, cepat pergi. Demi si cantik ini, aku akan melepaskanmu kenapa kau memisahkan kami berdua Liu Guan menghadang di tengah. Wajahnya yang gemuk terus tertawa, aku akan melepaskannya, juga melepaskanmu, jika melepaskan kami, tolong jangan halangi kami dengan wajah cabul. Liu Guan berkata, aku tidak akan menghalangi kalian, hanya saja kalian harus pergi dengan terbagi dua kali. Mengapa harus terbagi dua kali wajah Gongsun Lan berubah? Apa alasannya Gongsun Lan marah Liu Guan tertawa panjang, apa kata-kataku tadi tidak didengar kalian? Jika si cantik ini tidak menemani si Hualang Jun tidur semalam, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Di dunia ini tidak ada hal yang mudah Ruan Wei tidak tahan lagi dengan penghinaan ini, maka dengan tangan digunakan sebagai pedang dan sejurus demi sejurus Tianlong si Sanjian menyerang Liu Guan. Gongsun Lan tahu, banyak bicara pun tidak ada gunanya, maka dengan pedang di tangan, dia berdiri di pinggir. Jika Ruan Wei kalah, dia akan segera membantu. Ruan Wei baru menyerang beberapa jurus tapi sudah membuat Liu Guan kerepotan. Karena Liu Guan belum pernah melihat tangan dijadikan pedang. Maka untuk sementara dia tidak bisa menyesuaikan serangan. Tapi julukan lima orang aneh di dunia persilatan bukan hanya julukannya saja, Ksehualang Jun Liu Guan menguasai ilmu silat daso YIN, tangan besar meninggalkan tanda. Hanya saja sekarang ini dia belum bisa melakukan serangan, dengan pengalamannya menghadapi musuh, pelan-pelan dia bisa melawan Ruan Wei. Semakin lama dia mulai bisa melihat jurus-jurus Ruan Wei yang sebenarnya tidak begitu lancar. Memang Ruan Wei menguasai ilmu tanpa pedang tapi karena belum pernah berlatih, maka sesudah belajar sama dengan belum belajar, memang dibandingkan dengan ketika melawan Yuan Zhe, sekarang ilmu silatnya sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ilmu silat Yuan Zhe jauh di bawah Liu Guan. Begitu Liu Guan mendapat kesempatan, Daso YIN segera dikeluarkan. Maka keadaan sekarang menjadi terbalik. Daso YIN sangat lihai bisa membendung serangan Ruan Wei. Ruan Wei mulai tahu dengan Kero yang tidak begitu lancar melawan Liu Guan, dia akan kalah, maka Tianlong Xi Sanjian pun ditinggal dan mengeluarkan Long Xinba Zhang. Baru mengeluarkan dua jurus, Liu Guan terkejut dan berteriak, Bocah, apakah kau adalah murid Long Zheng Sengei di dunia persilatan? Ada lima orang aneh, memang tidak ada urutannya, tapi beberapa tahun yang lalu lima orang ini pernah berkumpul di Junsan. Mereka berlima bertarung secara bersahabat selama tujuh hari dan setuju memilih Long Zheng Sengei sebagai urutan nomor satu. Memang hal ini tidak tersebar sampai ke dunia persilatan maka jarang ada yang mengetahuinya. Keempat orang ini benar-benar tunduk kepada Long Zheng Sengei. Long Zheng Sengei sangat membenci orang jahat, apalagi apa yang dilakukan oleh Liu Guan di dunia persilatan. Liu Guan sangat takut kepada Long Zheng Sengei. Sekarang melihat ada orang yang menggunakan Long Xinba Zhang bagaimana hatinya tidak tenang. Semakin bertarung, Liu Guan semakin ketakutan, dia sangat mengetahui jurus Long Xinba Zhang dalam satu jurus lebih hebat dari satu jurus. Sampai jurus kelima, dia bersiap-siap kabur. Tapi pada jurus ke enam Ruan Wei membuatnya penasaran, karena Ruan Wei kembali lagi mengulang dari jurus pertama. Dalam hati dia merasa aneh. Apakah Ruan Wei hanya menguasai lima jurus dari delapan jurus Long Xinba Zhang? Kali ini Ruan Wei kembali mengulanginya lagi, dari jurus kelima kembali ke jurus pertama. Karena Liu Guan bisa membuktikan tebakannya, dia tertawa terbahak-bahak, bocah. Apakah kau hanya menguasai lima jurus Long Zheng Sengei? Ruan Wei melihat dia akan menang, maka dia segera menjawab, lima jurus pun kau akan kalah, sambil bertarung Liu Guan terus mundur, dulu Long Zheng Sengei dengan delapan jurus pas-pasannya berhasil mengalahkanku, apakah kau yang hanya menguasai lima jurus ingin mengalahkanku? Bocah, ayo terima seranganku. Segera tiga jurus serangan berturut-turut dilancarkan Liu Guan. Ruan Wei mengeluarkan lima jurus Long Xinba Zhang. Jurus berikutnya adalah menyambung ke jurus lain. Begitu diserang oleh Liu Guan berturut-turut tiga jurus, Ruan Wei terus mundur. Keadaannya sangat berbahaya. Melihat keadaan Ruan Wei berbahaya, Gong Sun Lan ikut membantu. Ilmu pedang Gong Sun Lan adalah ajaran ayahnya. Begitu bergabung dengan Ruan Wei, membuat keadaan menjadi seimbang. Karena lama mereka tidak bisa menentukan siapa yang bakal menang, segera Liu Guan bersiul dengan kencang dan meloncat. Dia membuka sepatunya, sekarang tubuhnya menjadi ringan dan lincah. Ilmu Daso Yen-nya jadi lebih leluasa dikeluarkan. Ilmu silat Gong Sun Lan lebih lemah. Ruan Wei sudah mengganti dengan jurus yang lain, Liu Guan mengambil kesempatan ini menepuk pedang Gong Sun Lan dan pedangnya terjatuh di sebelah kiri. Karena jurus ini berhasil, dengan cepat dia menotok dan menjepit Gong Sun Lan diketiaknya dan pergi seperti terbang. Ruan Wei mengejar dari belakang. Dia segera mengeluarkan ilmu silatnya, sambil mengejar juga membentak. Lepaskan kakak Lan. Lepaskan kakak Lan Gong Sun Lan yang ditotok oleh Liu Guan dia tidak bisa bergerak. Liu Guan mengira ilmu meringankan tubuhnya tinggi, Ruan Wei pasti tidak akan sanggup mengejarnya. Sambil tertawa dia berkata, Bocah, demi Lang Zeng Senggai, aku akan memaafkanmu. Kau tidak perlu mengejarku lagi. Lepaskan kakak Lan. Aku tidak akan mengejarmu. Mendengar suaranya yang berbeda, dia berbalik untuk melihat, ternyata Ruan Wei sudah dekat dengannya. Tidak disangka ilmu meringankan tubuh Ruan Wei lebih tinggi darinya. Ilmu meringankan tubuh Ruan Wei didapat dari Ksia Osat Yee yang termasuk paling hebat di dunia persilatan walaupun ilmu silat Liu Guan tinggi tapi dalam ilmu meringankan tubuh Ruan Wei tetap berada di atasnya. Liu Guan tidak ingin bertarung maka dia berlari ke tempat di mana tadi dia melepaskan sepatunya. Ruan Wei belum sempat mendekat. Begitu sampai di tempat di mana tadi dia melepaskan sepatu, cepat-cepat dia memakai sepatu. Ketika disedang memakai sepatu, Ruan Wei sudah dekat dan menyerang dengan telapak. Tapi Liu Guan yang sudah memakai sepatu, dengan cepat meluncur sekitar 20 meter lebih, sekarang ilmu meringankan tubuhnya bertambah satu kali lipat lebih. Pegunungan Kunlun ditutupi salju, hanya beberapa kali meluncur, Ruan Wei sudah tertinggal jauh. Liu Guan semakin tidak terlihat Ruan Wei membentak, berhenti. Berdiri di sana. Berhenti. Tapi hanya terdengar gema yang bersahutan. Tiba-tiba terdengar siulan panjang, dari belakang Ruan Wei ada sesosok bayangan yang lewat. Hanya beberapa kali meloncat, dia sudah bisa mengejar Liu Guan. Dalam pikiran Liu Guan di dunia ini tidak akan ada yang bisa mengejarnya, sekarang tiba-tiba ada bayangan seperti setan berhenti di depannya dengan terkejut. Dia berteriak, Kau setan atau manusia setelah berhenti, bayangan itu bukan setan melainkan seorang biksu tua tinggi dan besar biksu tua itu membentak, aku bukan dewa juga bukan setan, aku manusia Liu Guan terkejut dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya. Dengan suara gemetar dia bertanya, Jika bukan dewa atau setan, mengapa kau menghalangi jalan Kuruan Wei sudah tiba di tempat itu? Dia berteriak, Jangan lepaskan dia di at tidak akan bisa lari. Biksu tua itu tertawa Liu Guan dengan takut berkata, Seorang biksu harus berbaik hati kepada semua orang, untuk apa berseberangan dengan Laoli yang hanya orang biasa dengan suara sangat keras. Biksu tua itu berkata, Tinggalkan perempuan itu, dan pergilah sendiri tapi hati Liu Guan yang doyan perempuan tidak rela melepaskannya. Ketika dia masih ragu, Jari biksu itu tua itu dijulurkan. Tiba-tiba tangan Liu Guan terasa kesemutan, dan Gong Sun Lan pun terjatuh. Melihat ilmu silat biksu tua begitu tinggi, Liu Guan kabur dengan terbirik-birik. Biksu tua itu membiarkannya pergi. Ruan Ngei sangat memperhatikan Gong Sun Lan, dia membuka totokan adinya. Wajahnya memancarkan kasih sayang. Walaupun Gong Sun Lan hampir mengalami musibah, tapi begitu melihat perhatian Ruan Wai, dia terharu dan matanya penuh dengan air mata. Hatinya benar-benar terhibur, asal Ruan Wai memperhatikannya, walaupun tersiksa, dia rela menerimanya. Kakak Lan, aku benar-benar tidak berguna bukan salahmu, tapi salahku karena ilmu silatku rendah dengan suara serak Ruan Wai berkata lagi, jika kau benar-benar ditangkap oleh orang cabul itu, aku bisa mati. Gong Sun Lan mengeluarkan sapu tangan, dengan lembut dia berkata, laki-laki jangan menangis. Kakak Lan tidak akan jauh darimu lagi. Biksu tua itu melihat cinta mereka begitu tulus, seperti lupa di sisi mereka masih ada orang. Dia ikut terharu. Suaranya membuat Ruan Wai sadar, Kakak Lan, jika bukan karena dewa tua yang menolongmu, kau benar-benar akan dibawa kabur oleh siluman itu. Ruan Wai juga menganggap Biksu tua itu adalah dewa karena ilmu meringankan tubuhnya benar-benar hebat. Hanya saja Biksu ini sangat hitam dan wajahnya tidak mirip dengan orang Zhong Yuan. Dengan sungguh-sungguh Gong Sun Lan bertanya, dewa tua, apakah Anda adalah orang India? Aku Biksu Naga dari India kata Biksu Naga tertawa.